Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan jalan-jalan guys ke Aljabar Bersama dengan kita Ustadz yang akan habis Tergitu terus-tergitu Jalan-tergitu saya guys Tergitu terus-tergitu saya Dan kali ini saya berada di jalan Tol Cipu Larang guys Memang perjalanan ada agak sedikit tersendat Karena sedang ada perbaikan Namun tidak membuat kemacetan yang signifikan guys Terima kasih telah menonton! 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 Guys, bahwa jalan tol Cipu Larang ini kiri kanannya dikelilingi gunung guys. Jadi apabila berkendara di sini memang indah pemandangannya. Namun perlu juga sahabat subscribe ketahui bahwa di jalan tol Cipu Larang ini sering terjadi kecelakaan karena turunannya yang curang guys. Dan buat sahabat yang ingin berkunjung ke Masjid Al-Jabar lewat tol Cipu Larang ini makanya harus berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya guys. Jadi tidak perlu hukal-hukalan. Yang penting kita pelan selamat sampai tujuan. Jadi kecepatannya pun kita imbangin saja guys. Sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kecepatannya maksimal 100 km per jam. Dan minimalnya 60 km per jam. Dan memang kalau dari arah Jakarta ke arah Bandung itu kebanyakannya tanjakan yes. Di tanjakan juga tanjakan yang melandai. Jadi tidak terlalu curang. Namun apabila kebalikannya dari Bandung ke Jakarta emang turunannya panjang-panjang guys. Jadi tanjakan di sini tanjakannya panjang guys sekalipun tidak curang tapi panjang sekali guys. Dan makanya kalau kita balik dari Bandung itu turunannya sangat panjang sekali. Jadi kita harus berhati-hati dan kita harus tetap menjaga jarak. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya guys saya sebenarnya ini jalannya tadi keluar tol Cilinny guys. Jadi sebenarnya tidak perlu dari Cilinny. Untuk aljaber kita keluar dari buah batu juga bisa guys. Tapi saya ini memilih dari Cilinny guys karena melihat dari GPS tadi bahwa kalau kita keluar dari buah batu itu bedanya lumayan jauh guys. Jadi karena posisi kalau pagi hari itu kan jam-jam sibuk. Jadi di arah buah batu itu banyak kemacetannya dan banyak lampu merahnya. Nah jadi kalau lewat Cilinny itu tidak terlalu banyak lampu merahnya. Jadi kemacetannya pun ramai lancar saja guys. Jadi tidak terlalu padat. Dan perlu sahabat subscribe ketahui juga memang perjalanan dari Karawang untuk ke Masjid Haljaber ini. Kalau tidak ada kemacetan memang cepat guys. Paling lama juga kita sampai sini dari Karawang cuma 2 jam. Tapi kalau memang ada kemacetannya bisa lebih sedikit guys. Yang penting kita berkendaranya jangan ugal-ugalan guys. Tetap harus menjaga keselamatan diri sendiri dan diri penumpang guys. Dan Alhamdulillah saya sudah sampai ke area Masjid Haljaber guys. Dan terus tonton videonya sampai dengan selesai guys. Tonton videonya sampai jumpa di video selanjutnya. Dan cuaca pada siang hari ini sangat panas sekali guys. Sama petugas-petugas daripada Aljaber. Selamat siang pak. Siang. Dengan siapa pak ngomong-ngomong? Sama harusnya pak. Alhamdulillah. Gimana pak posisinya untuk hari ini ya keramaiannya? Apa lebih sepi dari kemarin? Lebih sepi berkelandai. Kelandai oke pak. Selamat bertugas pak. Siap pak. Selamat menikmati selanjutnya pak. Oke terima kasih pak. Selamat pak. Demikian guys. Tadi berbincang-bincang saya dengan petugas di Masjid Haljaber ini. Mereka semua ramah-ramah guys. Sama pengunjung. Jadi kita juga nyaman-nyaman saja untuk berada di sini guys. Dan bisa kita lihat petugas kebersihannya pun guys. Itu selalu setenba guys. Jadi jangan khawatir tempat di sini kotor. Jadi tempatnya sangat bersih sekali guys. Dan walaupun cuaca dalam badan panas di sini sangat sejuk sekali guys. Ini adalah tempat benedip bansan. Supaya kita tidak terlalu repot-repot menenteng sendal. Ini dengan para bapak bertugas. Ngomong-ngomong dengan bapak siapa pak? Eh Pak Deni. Pak Deni. Udah lama tugas di sini pak? Baru Januari. Eh Pak pindahan dari kantor KVU. Oh pindahan dari kantor KVU. Bagaimana keramaiannya pak untuk musim lebaran ini pak? Alhamdulillah sangat ramai. Pengunjung sangat sopan. Alhamdulillah. Pak terima kasih. Sama-sama pak. Informasinya pak. Jangan lupa tonton videonya pak. Nanti. Para pengunjung sedang beristirahat. Ini dari berpapak orang-orang para pengunjung masjid al-jaber. Jadi membuat pengunjung makin betah berlama-lama. Di sini guys. Dan jangan khawatir pula guys. Di sini nyaman sekali guys. Pokoknya nyaman banget. Guys. Posisi di samping masjid al-jaber guys. Memang memewas sekali guys. Masjidnya guys. Dari para pengunjung sedang beristirahat guys. Yuk kita masuk atas guys. Untuk melihat-lihat lokasi di dalam masjid guys. Seperti apakah guys. Ikuti terus videonya guys. Jangan sampai di skip. Saya berdapat ke gerangan guys. Lokasi daripada Masjid al-jabar ini. Dan bisa kita lihat guys. Ini dari atas. Kita melihat ke bawah guys. Melihat ke bawah. Memang sangat mewah sekali guys. Dan saya posisi berada di sebelah selatan daripada masjid al-jaber ini guys. Ini dia yang berserpir ya. Ini adalah posisi sebelah selatan daripada masjid al-jaber guys. Bisa kita lihat guys ke mewahnya. Ya guys kali ini saya ketemu dengan pengunjung di masjid al-jaber ini. Kita ngobrol-ngobrol sebentar guys. Kita tanya-tanya siapakah beliau daripada cewek cantik ini guys. Ya neng. Assalamualaikum neng. Assalamualaikum pak. Dari mana neng? Dari Bekasi pak. Dari Bekasi. Siapa namanya ngomong-ngomong? Aliyah pak. Aliyah. Gimana neng? Kesannya di masjid al-jaber ini? Masjid al-jaber ini bagus. Terus adung tadi ya mungkin Bandung setelah kecocenya cerah jadi masjid. Masjid al-jaber. Terus kalau untuk lingkungan disini dari segi parkir tempat atau gimana? Gimana menurut neng? Parkirnya tadi juga udah bagus terus rumu yang bersih. Naman sekali. Udah berapa kali kesini neng? Baru pertama kali. Jadi punya sensasi tersendiri. Oke neng. Terima kasih. Sudah ngobrol-ngobrol dengan saya neng. Ya guys inilah dia dengan si neng. Tadi kita habis bincang-bincang. Katanya punya sensasi tersendiri disini guys. Inilah situasi dan kondisi di dalam daripada masjid al-jaberin. Bisa kita lihat gemewahan daripada masjid al-jaberin. Masjid al-jaberin ini adalah tempat daripada untuk khusus wanita. Nah jadi kalau untuk laki-laki adanya di sebelah utara guys. Nah ini dengan ibu Sopi Rostiani. Pokoknya guys yang berjaga disini. Ya guys sahabat-sahabat semua. Nah inilah tempat daripada khusus untuk wanita guys. Dan alhamdulillah guys disini petugasnya ramah-ramah sekali guys. Pokoknya nyaman sekali kalau kita berada disini guys. Ini cuacanya sedang panas begini guys pokoknya. Kalau dilihat dari ornamen dan arsiteknya ini sangat mewah sekali guys. Jadi kita dipisahkan untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ini terpisah guys. Nah ini mungkin pintu masuk untuk laki-laki guys. Bisa kita lihat. Dan disini adalah pintu masuk untuk laki-laki. Assalamualaikum Pak. Tidak. 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 Daripada Masjid Al-Jabarim Yes Masya Allah Terima kasih Terima kasih Di dalam ini begitu Megah sekali guys Masya Allah Sejuk lagi guys Pokoknya Pasti kalau sudah masuk disini Ingin berlama-lama disini guys Juga Kalau Buat beribadah juga Disini Akan kusu guys Karena Suasananya yang begitu indah Dan memanjakan mata Jadi Untuk beribadah juga Akan menambah kekusuhannya guys Karpetnya juga guys Sangat empuk sekali Dan wangi guys Pokoknya mantap sekali Ini kalau Untuk wisata religi Dan buat sahabat subscribe Yang belum kesini Silahkan datang sahabat Pokoknya disini Sangat Megah sekali Bangunannya guys Kornamen disini Sangat empas Yes Ini terpisah Untuk laki-laki Dan perempuan Misalkan pintu Masuknya juga guys Dan ini adalah Sisi Daripada Utara Masjid Al-Jaber guys Bisa kita lihat Itu Gunung-gunung Menjulang tinggi Mengelilingi Kota Bandung guys Dan ini adalah Sisi Daripada Utara Masjid Al-Jaber guys Bisa kita lihat Menaranya Menjulang tinggi guys Dan kita lihat Itu adalah Kota Bandung guys Kota Bandung Sisi Timurga Kalau cuacanya Tidak berkabut Itu gunung-gunung Akan kelihatan guys Jadi Masjid Al-Jaber ini Berdekatan dengan Stadion Bandung Lautan Api guys Nah Itu Yang kita lihat itu Adalah Stadion Bandung Lautan Api Memang Memang berdekatan sekali guys Memang strategis sekali Tempatnya Antara Stadion Bandung Lautan Api Dan Masjid Raya Al-Jaber Ini Sangat Berdekatan sekali guys Kita turun ke bawah lagi guys Kita cari narasumber guys Buat Mau berol Dan perlu sahabat subscribe Ketahui guys Ini biarpun Cuaca panas Seperti ini guys Tapi Herannya itu Lantainya ini sejuk guys Kalau posisi di lantainya Ini sejuk Jadi Tidak panas Di kaki guys Biarpun Kaki kita Telanjang Tidak memakai Kaos kaki Tapi Untuk menginjak Daripada Lantai Di Bawah ini guys Adem Kita lihat Tadi adalah Toilet khusus Laki-laki guys Jadi Untuk Laki-laki Adanya Di Sisi Utara guys Terima kasih Terima kasih posisinya sebelah itu adalah kereta jurusan Jawa melintas guys kereta tidak melewati lintas selatan guys selamat menikmati masjid ini selain tempat untuk berwisata ini tempat beribadah juga disini sangat nyaman sekali guys jadi buat subscribe yang ingin beribadah secara khusus disinilah tempatnya juga guys selain tempatnya sejuk indah sekali guys juga ibu-ibu sedang pada istirahat menikmati keindahan dari anda pasjid dan jawa selamat menikmati 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 demikian guys video yang dapat saya bagikan semoga bermanfaat semoga sahabat subscribe semua bisa datang ke masjid aljabar ini guys dan jangan lupa pula tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share akhiru kalam wabilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh